Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, langsung aja gue perkenalkan arah sumbernya, yaitu... Nama aku Pat Fler dari Serpersonal Highland Dan jawabaku Rival Man 3 Oke, asal dari mana nih, Kak? Asalnya dari Malang Asalnya Malang ya? Aku pikir Kakak tuh orang Makassar juga ya, sama kayak Bang Andi Nampaknya orang Peluja, ya? Nggak cuma tempat biasa Oh, gitu Oke, Kak, pertanyaan pertama nih ya Mengapa Kakak memilih job? Rival Man Kan masih banyak tuh job-job yang lain Ya, emang suka aja sih Soalnya kan aku lebih suka perang PVP-nya Jadi emak aja buat Rival Man Dia tuh jaraknya jauh juga Terus buat tahan badannya juga nggak terlalu lembek-lembek banget Buat aja sih Oke, garang ya cewek sukanya yang perang-perang Garang-garang, kan? Oke, sebelumnya Kak, pernah buat job lain sebelum buat job Rival Man ini? Belum, dan aku juga nggak suka yang jader-jader gitu nggak suka Sama crafting-crafting Ribet ya? Enggak Oke Pertanyaan selanjutnya nih Ada nggak kelebihan atau hal unik yang nggak bisa kita dapatkan dari job lain nih? Kalau misalnya itu sih menang di damage aja Cuma serangannya aja lebih Apa ya, lebih gede damage-nya keluarnya Kalau di Rival Man Oh, di Rival Man tuh lebih besar Tapi kalau sama sniper Kayaknya masih gede sniper ya? Iya, soalnya kan dia emang Ya, lebih gede sniper sih emang Tapi ya kan Apa lah Tahan badannya tuh nggak terlalu kuat gitu Iya sih memang Kalau sniper tuh empuk banget ya Gampang mati Sedangkan menang di damage doang Sedangkan Rival Man tuh kayaknya lebih ke balance ya Damage sakit iya Terus defense-nya juga kuat ya Bener Tantangannya nih Kak Menjadi seorang Rival Man Apa-apa menjur tantangannya? Ada nggak nih tantangannya nih Ngerasa susah di mana gitu Buat jadi seorang Rival Man Kayak gue kan kemarin Sempat buat sniper kan Gue tuh kesulitannya di senjata kan Ah ya Oh Kalau senjata kan pasti udah tersedia Terus Mungkin cuma kalau level-level rendah aja Buat ngebunuh monster-monster yang level 3 aja Itu susah Betul bantuan temen Kayaknya nggak ada sih tantangannya Eh tantangannya ya gitu doang Oke Berarti kesimpulan tuh Kalau untuk tantangan tuh Kayaknya kalau ini lebih ke medium kali ya Nggak terlalu susah Nggak terlalu mudah Soalnya kan kalau dilihat Si sniper tuh kayaknya paling susah gitu main di awal Terus Kalau waris itu kayaknya yang paling enak gitu kan Karena dia paling kuat badannya Jadi kayaknya kalau Rival Man tuh paling tengah-tengah ya Paling balance lah kayaknya Ya asik juga kan Benar Benar-benar Selanjutnya nih Pernah muncul nggak perasaan untuk Berganti ke job lain Enggak soalnya udah nyaman aja disini Tapi kalau sesuai karakter orang masing-masing juga sih Kalau betah ya masih kitab Kalau enggak ya udah Dan kita sih mereka Oh iya Satu lagi dong Kak Gue mau nanya tentang skill yang namanya Medal Foner Itu kayak gimana ya detailnya Jadi kalau misalnya kita ngebunuh player Terus Dia kan udah mati tuh Terus nanti damage kita nambah Nambah 1% Oh gitu Jadi setiap player Setiap player yang kita bunuh Kita udah nambah damage 1% Itu Kalau udah levelnya udah maksimal Sampai level 5 Nanti maksimal kita dapat 13% damage yang bertambah Oh sakit ya Iya Lumayan Lumayan Kalau ke zombie gimana tuh kan Soalnya itu ada pengaruh ke zombie juga kan Kalau Medal of Honor Nggak ada sih disini Tulisannya cuma apa Ke player aja Ke player aja ya Iya Kalau buat ke zombie cuma di quick Desist Dissection Quick dissection Ada aja Quick dissection Ada pesan-pesan nggak nih Untuk para teman-teman kita nih Yang para newbie Yang mungkin masih bingung Mau milih Job apa Khususnya di job combatant Ada nggak Pesan-pesan Itu sesuai aja sih Sama diri mereka sendiri Tapi Aku kasih tau ya Kalau rifleman itu Damagenya bakalan bertambah Terus-menerus Jadi kayak misalnya Apa ya Kita nyerang bangunan Terus itu Kalau sekali nyerang Kita nanti Nyerang bangunan Terus-menerus Nanti kita bakalan dapat Damagenya Tambahan juga Terus kayak tadi tuh Nyerang musuh Nanti kita Kalau musuhnya mati Nanti kita dapat Damagenya tambahan juga Terus apa lagi ya Oh Kalau buat Yang level 3 tuh Apa ya Cooldraw Cooldown Buat drone skillnya itu Itu bakal berkurang Jadi lebih cepat itu Cooldownnya Terus damage drone-nya Juga lebih Sakit gitu Terus itu Kalau Kalau buat Masalah stun Itu juga ada Jadi Itu di job Rifleman 2 tuh Itu bakal Ngelambatin Pergerakan Musuh Sama Musuh Gak bakal bisa lari Itu cuma selama 5 detik aja Kalau skillnya Udah mark levelnya 5 detik tuh berasa Berasa banget Kalau 5 temburan Mau kabur tuh Kayak susah gitu Iya Apalagi kalau damage Itu udah bertambah terus Nomor 1 Iya Cepat ya matinya ya Senjata favorit nih Kak Apa Yang pasti Yang paling Apa ya Yang paling Sisa didapet lah Mungkin M4 M4 ya Kalau sekarang Aku masih Masih suka M4 sih Oh gitu Sama Oke Kak Aku mau nanya Kalau untuk Penggunaan senjata nih Untuk daily Ataupun untuk Boss cam Atau untuk event-event lainnya Itu punya senjata Masing-masing Atau satu senjata Untuk semua event Iya Kita harus punya senjata khusus sih Karena di komen itu kan Susah nyari duitnya Jadi kita harus Pinter-pinter Hemat senjata Dira ini tuh Jadi kalau buat daily Mendingan Yang Apa Bikinnya Gampang-gampang aja Senjata yang itu Kayak uji gitu Sama pentingan tuh Dead wire Dead Iya Kayak itu ya Kalau buat Ya Kalau buat Boss cam tuh Mending Cari yang Damagenya Nambah buat ke Boss cam Yang kayak Nambah buat ke Infected Creators Itu kayak Oka Snow Elite Yang Kalau belum punya Enfor Snow Elite Ya Itu aja sih Oh Enfonya yang Snow Elite ya Oke Buat lawan boss Berarti itu ya Karena bonus buffnya Dapatnya itu ya Buat ke boss Damagenya bertambah ya Iya Oke Ada lagi gak Saran-saran lagi Kak Misalnya kita mau jalan Harus makan dulu Mau boss cam makan dulu Atau gimana gitu Nah iya Itu Kalau buat Apa ya Kalau buat boss makanan itu Paling enak Apa ya Itu sandwich Dia nambahin Nambahinnya 4% tuh Damage to Infected Creators Sama pie Kalau pie itu ke Humanoid Humanoid Oh berarti Kalau yang humanoid itu Kepakainya Kalau kita lagi ini kali ya Kita lagi di CT kali ya Humanoid itu Ke Imperial Soldier Kalau gak salah Masuk player juga gak Enggak ya Enggak Enggak ya Enggak ya Soalnya kan Kalau game-game RPG lainnya Kalau tipe Buff yang humanoid Termasuk ke player-player juga Berarti ini enggak ya Berarti hanya untuk Ini aja ya Mercenary Kalau gak yang Imperial-imperial itu ya Ya imperial Kaling kayak gitu ya Nah kalau boleh tahu nih Resepnya apa nih Untuk Makanan-makanan tersebut Gue penasaran soalnya tadi Yang sandwich Itu resepnya apa ya Mungkin teman-teman juga Ada yang gak tahu nih resepnya Yalah Gak tahu dong aku Gak tahu Yang pasti pakai tepung Bener gak Yang pasti pakai tepung Terus Sama Sama daging Tepung Daging Repsit Repsit Kurang tahu deh Bener Gak ada resepnya Aku gak nonton resepnya Oke Nah kalau pay Ingat juga Enggak Enggak Nanti masaknya langsung pakai resep aja ya Kak ya Iya langsung pakai resep Oke deh Jadi gitu teman-teman Kalau misalnya teman-teman Mau Boss camp Atau misalnya mau Melakukan kegiatannya Usahain makanan Makanannya itu sesuai dengan Kebutuhan kalian Nah buat kalian bos camp Lebih baik Cobain deh makan sandwich Kalau bisa bagi-bagi ke gue ya Karena kebetulan gue Suga dengan sandwich Ada lagi kak yang mau disampaikan kak Kepada teman-teman kita nih Khususnya yang Para viewer-viewer newbie Atau mereka yang baru mau mencoba nih Kebetulan kan banyak bingung nih Karena game live after tuh Gak bisa dipungkir ya Fiturnya banyak banget Gue aja sampai belengar gitu Melihat fiturnya banyak banget Teman gue malah ada yang download Terus langsung uninstall Gak-gaknya katanya dia gak ngerti Karena dia gak ngerti game apa gitu kan Karena fiturnya banyak banget game ini tuh Buat kalian yang mau job Private man itu Kalian jangan nyerah Soalnya Ini job susah banget Nyeri db-nya Kita cuma Ngambilin db dari Nyeri daily quest Sama Jualan-jualan Seadanya aja Tapi kalau kalian ragu jualan Ya Itu kalian juga bakal kaya sih Terus Misalnya kalau Kalian gacanya ampas terus Kalian jangan patah semangat Kita harus Tetap Apa ya Kita harus tetap jualan dari Receh-receh gitu Misalnya kita jualan Leaf Atau Apapun itu yang bisa dijual Receh demi receh Nanti kita bisa Beli senjata yang bagus Armor yang bagus Jadi jangan Atau jangan nyerah Oke Tuh jangan nyerah teman-teman Khususnya Buat kalian menjadi job combatant ya Karena Tiga job combatant itu Emang susah nyari gold bar-nya Beda lah sama job-job yang Lainnya itu Yang gathering sama crafting Mereka tuh lebih gampang Tapi kalau Job combatant Emang agak susah ya Kebutuhannya banyak banget Harus beli senjata sendiri Beli armor sendiri Belum lagi aksesorisnya gitu kan Kalau yang crafting kan Mereka bisa buat sendiri Kayak armorer ya Mereka cukup beli senjatanya aja Karena armorer mereka bisa buat sendiri Ya pokoknya PR-nya banyak lah Jadi combatant So teman-teman Kak Redfer ini punya channel juga Kenapa gak kalian Tonton juga Kujungi channelnya Kalian subscribe juga channelnya Oke Linknya ada di deskripsi ya teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Jika kalian suka Klik tombol jempol ke atas Bagi kalian yang menyukai video ini Kalau kalian gak suka Ya gak apa-apa Dislike aja Gue gak maksa kok kalian harus Eh tapi gak boleh Saya harus di like Oke Saya harus di like Jangan lupa nyalain Nyalain bell notification Oke itu dia Bener banget Nah Gue Fary undur diri Sorry sebelumnya ya Gue mau kasih tau ke teman-teman Kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan di kolom komentar Tanyain aja Nanti naro sumbernya Yang bakal ngejawab langsung Kalau enggak Gue yang mewakili Untuk menjawab seperti biasa Oke Gitu aja teman-teman Gue Fary undur diri Dan Aku Redfer Bye-bye Dadah